Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Andi Kreatif kali ini saya akan menunjukkan jenis-jenis resin dan kegunaannya masing-masing ya sebelum kalian nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan subscribe di gratis thank you pertama-tama saya akan tunjukkan jenis resin eternal eternal ini warnanya agak kemerah-merahan warna agak pink-pink gitu ya oke tentunya dia enggak begitu kental ya agak incer sedikit dan hasilnya eternal seperti ini beningnya kedua resin yukalak resin yukalak dia sedikit agak butuk ya kemerah-merahan di pelak 157 dia juga enggak begitu kental dan setelah dikasih katalis hasilnya seperti ini jadinya agak kuning ya yang kuning bening yang ketiga dari sini yukalak 108 dia sangat bening sekali seperti kaca dan hasilnya seperti ini yang keempat resin yukalak 2557 warnanya agak butuk juga dan hasilnya seperti ini kekuning-kuningan kalau sudah campur ke talis maaf tangannya kotor ya habis habis megang cap tadi yang kelima ini juga resin shcp 2668 tapi yang bening ya ada juga yang merahnya warnanya merah sama tapi ini yang bening hampir sama dengan resin 108 resin 108 cuma dia agak bening ke biru-biruan dikit ya dan hasilnya seperti ini ini juga bening tapi beningnya agak butek ya beda jauh sama resin 108 dan untuk fungsi fungsinya untuk resin internal biasanya digunakan untuk mencetak figur-figur figur ya terus hiasan-hiasan dinding hiasan-hiasan dinding buat kaligrafi dan semacamnya ya dan resin new klax 157 ini digunakan untuk mencetak cetak bak-bak fiber patung besar aksesoris motor mobil dan macam-macam karena sifatnya dia agak keras ya lebih kuat dibanding dengan eternal resin yang galaks 157 lebih kuat untuk resin 108 biasanya dibuat bikin aksesoris ya gantungan kunci kalung gelang macam-macam lah aksesoris-aksesoris terus yang yukalak 2557 hampir sama dengan yukalak 157 bisa juga untuk mencetak bak-biber atau aksesoris kap motor apa semua cuma dia bedanya dia lebih lebih kuatan yukalak ya daripada yukalak 2557 lebih kuat yukalak 157 dan yang ini yang bening 2 SH5HCP 2668 biasanya juga buat aksesoris seperti gantungan kunci seperti gantungan kunci ya cuman harganya perbandingan harga untuk 108 dan SHCP 2668 yang lebih mahal 108 ya karena memang ini dia warnanya bening agak butuh-butuh gitu ya dan untuk membuat miniatur figur bahan-bahannya apa aja yang untuk internal ya kita pakai resin internal dan pakai talak coder dan katalis ya tiga macam ini perbandingan untuk takarannya 10 banding 5 ya resin 10 talaknya 5 dan untuk katalisnya untuk mencampurnya kalau sudah tercampur dengan resin dan talak itu bisa 10 banding 2 atau 10 banding 3 katalisnya sendiri ya oke dan untuk yukalak yukalak itu untuk mencetak kayak bug-bug fiber aksesoris motor cup-cup motor lah atau bikin helm bikin tangki motor dan sebagainya ya sama sama aja dengan ini eternal kita campurin juga dengan talak coder talak coder katalis dan jangan lupa pakai mat ini satu dua ini untuk men ini untuk mencetak ini ya seperti bug fiber tangki-tangki motor aksesoris-aksesoris mobil lainnya ini juga bisa untuk penampungan air juga bisa oke dan untuk yukalak 108 untuk mencetak seperti ini ya kantungan kunci ini warnanya agak kebiru-biruan karena sudah saya lihat sebuah warna pigment seperti ini ini pigmentnya biar ketua untuk bisa juga enggak ya kalau mau yang beningnya enggak usah pakai juga pewarna bisa dan jangan lupa pakai anti-bubble anti-bubble ini gunanya untuk mengangkat gelemung-gelemung bagian dalam biasanya terperangkap di bawah di tengah-tengah sini tapi jangan takatnya jangan terlalu banyak bubble-nya anti-bubble-nya karena kalau terlalu banyak dia bisa ini ya warnanya enggak terlalu bening dan untuk katalisnya katalis khusus juga untuk 108 beda sama katalis eternal yukalak dan SSC kalau ini khusus ya 108 khusus katalis ada dijual di toko kimia dan untuk yukalak 2557 hampir sama aja dengan 157 bisa buat kap motor bak-bak fiber kolam bak-kolam atau semacamnya aja dia juga memakai mat kalau untuk membuat bak-bak fiber dan untuk SACP 2668 sama aja dengan yukalak 108 tapi katalisnya dia pakai katalis biasa aja katalis khusus yukalak 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 157 eternal yukalak 2557 268 ini 4 ini satu katalis tapi untuk yukalak 108 dia beda katalisnya beda lebih mahalan yang yukalak 108 katalisnya oke dan hasilnya untuk eternal yang sudah dicampur dengan talak hasilnya seperti ini katalisnya ini aksesoris untuk hiasan dinding ada satu lagi yang saya mau jelasin apabila sahabat kreatif yang ada di cuaca yang dingin lembab atau di saat musim hujan atau kerjaan pengen diburu-buru jangan lupa pakai kobal campuran kobal ke resinnya biasanya kobal itu dicampur ke yukalak jangan ke 108 jangan ke sscp2668 jangan ini untuk campuran yukalak 157 eternal dan yukalak 2557 kalau untuk yukalak 108 dan sscp2668 jangan ini untuk tiga macam aja kobal apabila anda ingin cepat-cepat kering ya pekerjaan cepat selesai ya pakai ini ya kobal jangan juga terlalu banyak ini pada saat dipakai itu minima waktunya ya sekitar bisa cuman hampir semenit ya udah langsung kering biasanya kalau dapat kobal harus cepat-cepat oke sekian dulu dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan apabila ada pertanyaan seputar resin tulis di kolom komentar saya akan bantu jawab sebisa saya oke dukung terus channel saya anti kreatif saya akan memberikan info-info seputar resin dan saya akan membuat kerajinan-kerajinan dari seputar resin aksesoris yasana korium dan kap lampu dan semacam-macamnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh